Kami tuh banyak TO nya kemarin, track out keluar Jadi yang kurang juga dari kita sekarang Jadi kurang keluar, main keluar Tanding keluar? Lalu kami latihan tuh per posisi, bener-bener per posisi Tapi ada pelatih yang ngawasin di big man Ada yang di small man nya juga Per posisi? Per posisi bener-bener, jadi bener-bener konsentrasi Latihan nya tiap hari tuh? Tiap hari Tiap hari? Tiap hari Sehari berapa kali? Sehari dua kali Dua kali? Sampai kami tuh sumpah serapah tuh Ya Allah semoga hujan Hujan angin ya Allah Sampai kami tuh latihan terus 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 Terima kasih telah menonton! 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 Atlet basket PON Sumatera Selatan ya Waktu yang 2012 terakhir ya Apa kabarku? Alhamdulillah baik Cerita apa gitu disini Cerita kalah ya Urusan dunia Oke sebelum kita ngomong Dan lanjut lagi Kita mau kasih tau dulu kalau misalnya kita berdua udah Di tes swab antigen dan dinyatakan negatif Dan udah vaksin juga Boleh kita lepas Wah Gila 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 Oke Mantap Boleh minum nih? Boleh Biar enjoy dulu kita minum dulu nih Kita dan ID Yes Komi Kul sehat ya Alhamdulillah sehat Bisa kesini sehat Bisa kesini sehat ya Kita yang ringan-ringan B dulu ya Tidak usah yang langsung berat-berat ya Beban hidup sudah berat ya Boleh lah Diceritakan awal-awal basket Iko Nuzula itu seperti apa sih? Awal-awal basket itu Waktu SMP ya SMP Ikut X School Blablabla Itu pelatihnya Kak Kamto Dulu tuh Oh pelatih Iko Kak Kamto Kak Kamto Episode 2 Kak Kamto disini Iya Nonton Terus 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 Seleksi-seleksi Akhirnya Kata Pak Trianto Oke Gak ada kok sekolah disini Dengan Segala fasilitas disini Ini kawan-kawannya lah ditunjui Kalau-kalau kan Tapi rupanya Berkata lain Wang Tua belum izinin Karena dulu masih muda Tidak diizinin oleh Wang Tua Waktu itu Karena masih muda Dan anak bungsu lah Tauan dewek ya Anak buncit ya Iya anak buncit Jadi belum Belum ada kesempatan kesitu kan Jadi Tapi Dari situ tuh Sudah Karena gak diizinin Wang Tua tuh Jadi Kayak Nekat? Iya berontak-berontak Kayak itulah pokoknya Jadi semakin Iya udah Jadi Jadi Ujung-ujungnya Kelas Tigo SMP Ditawarin lagi tuh Sama Kak Kamto Tawaran kedua Itu berarti ya Tawaran keduanya Itu Kak Kamto Kalau ikut aku ke Sekayu Katanya Ikut aku ke Sekayu Kita seleksi di Sekayu Itu ada akademi yang bagus Di situ Akademi apa tuh di Sekayu? Akademi bola basket Sekayu Dulu tuh ABBS Kalau sekarang lagi ganti Jadi PPLPD Nah itu maksudnya kan Berarti dulu PPLPD ini bukan PPLPD dulu ya? Bukan Dulu ABBS Di akademi Apa tuh ABBS tuh? Akademi Akademi bola basket Sekayu Jadi dia tuh Semacam kayak Akademi Tapi sekolahnya tetep Sekolah umum Oh gitu-gitu Student atlet ya? Iya Tapi Kami tuh di sekolah umum Di SMA 1 ya dulu Waktu itu Kalau salah SMP-nya SMP 8 Nah itu tuh ada kayak Kelas khusus atlet Kayak itu Tapi tetep Baik kami tuh sekolah umum Di situ Tetep kayak Pada warga Kayak biasanya Tahun berapa tuh? Kalau aku dulu SMA-nya Tari 2008 2008 ya? Tari 2008 aku di Sekayu Terus? Terus? Terus dari situ Latihan-latihan Disitu dapet uang saku juga? Ada Itu fasilitas tuh Gila ya? Kayak profesional Kita dibuat Disitu kayak Bukan lagi jalanin hobi Tapi kita sudah jadi profesi Disitu tuh Karena kita dikasih fasilitas Kita dikasih gaji Dan kita Ya dituntut untuk Juara Prestasi-prestasi-prestasi Kayak itu Tapi kalau misalnya Tidak prestasi Ada kayak suatu Apa ya? Hukuman segala macam Tadudak? Kalau misalnya Tidak prestasi Atau Uang saku dikurangi Dan lain sebagainya Tadudak ya? Jadi kami itu Di Sekayu itu Serba bersaing ya Jadi kayak Kalau misalnya Ada atlet yang Dak kati perkembangan ya Dak kati perkembangan Itu di eliminasi Namanya Ada juga di eliminasi Ada waktu itu Jadi Misalnya ada atlet Kalau jaman aku dulu ya Tapi gak tau Kalau sekarang PPLPD ya Jadi di eliminasi Terus Ada lagi pemain baru Kayak itu Berarti Bener-bener Bersaing Dengan secara sehat Dan lain sebagainya Sehat gak? Sehat Karena memang bener-bener Bersaing Yang bener-bener Bersaing Tidak kati ada Persaing yang gak sehat Ada Adalah mungkin ya Tidak Tidak Ngomong-ngomong lah Tidak Boko Nah komen Tapi Kalau di jaman aku Insya Allah Oh di jaman ikut Ada persaingan Tidak sehat Kayak itu ya Di jaman aku Insya Allah Sehat-sehat Sehat-sehat APBS itu Latihannya tiap hari Tiap hari Tiap hari Tiap hari Sehari berapa kali Sehari dua kali Dua kali Sampai kami itu Sumpah serapah Ya Allah Semoga hujan Hujan angin Ya Allah Sampai kami itu latihan Terus-terus Terus-terus Kayak itu Jadi kalau misalnya hujan itu Tidak latihan Enak Jadi aku ada Kisah nih Aku bagi ke si kok Yang lucu nih Jadi Subuh-subuh tuh Kamilah capek-capek Jadi Aduh pelatih kami Namanya Yurika Maaf Yurika Jadi ban motornya Kami kempes Waktu itu Biar kami Latihan fisik Subuh-subuh Itu jauh Dari tempat latihan Kemes Jauh? Tidak Tapi kalau pas subuh Biasanya kami Gak jogging Jadi kan Gak ngintilin Pake motor Jadi kami kempes Si ban yang saking Kami capek Setahari 2 kali Itu Latihan pertama jam berapa? Latihan kami tuh Setelah Solat subuh Solat subuh Sampai jam? Sampai jam 7 7 pagi Pagi Terus Sudah siap-siap sekolah Masuk sekolah jam 9 Karena dispensasi kan Dari sekolahnya Setelah itu? Setelah itu sekolah Sekolah Balik sekolah Istirah makan Sangat-sangat terorganisirnya Itu Habis Sekolah Makan Eh sholat Makan Tiduk Tiduk bener-bener Tiduk Dicek Tiduk Karena kami tuh kepala asramanya dulu Killer Namanya Yuriska Disiplinnya Disiplinnya Disiplin Bener-bener Disiplinnya Idak megang HP Sama sekali HP kami dikumpul terus Kemudian pas Latihan jam kedua Jam keduanya Setengah 4 Habis asar Sampai jam? Sudah siap-siap Sampai sebelum maghrib Sebelum maghrib Solat maghrib Sudah solat maghrib Kumpul lagi Kumpul lagi Tak ada arusan Kayak pesantren lah pokoknya Dibuatnya Belajar Ngaji Terus jam 9 Dari jam 7 Sampai jam 9 malam Kami dikasih HP Baru Baru main HP Baru main HP Jam 9 Tiduk Tapi dulu juga Belum seru juga sih Ngapak belum serunya Belum ada Instagram Belum ada Belum ada TikTok Facebookan Messengernya Belum ada Inbox Jadi kalian cuma Facebook-Facebook Facebook-Facebookan 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 Friendster Kalau salah Friendster Kalau salah Twitter adalah Youtube juga belum terlalu Se-booming sekarang Tapi kalau anak-anak sekarang Sudah ada TikTok Sudah ada social media Segala macem Dan latihan pun Metode latihan Di Youtube pun banyak Nah sekarang Yang jadi pertanyaan Kalau misalnya ada Anak basket yang Ah Mana sih latihan Segala macem Ya Metodenya udah banyak Ya kan Bener ya Metodenya udah banyak Di Youtube Di Instagram Dan lain sebagainya Tapi balik lagi Ke pribadi masing-masing Iya bener Itu waktu pas dulu Iko tuh Kayak mana sih Metode latihan Dari pelatih tuh Tidak apa-apa lah Di cerita Jadi kami latihan itu ya Yang Yang mungkin Tidak Tidak kulihat Sekarang ya Dulu kami latihan Itu per posisi Bener-bener per posisi Jadi kami pelatihnya tuh Ada duo Ada pelatih yang Bukan pelatih Yang khusus ini Khusus itu Bukan Tapi ada pelatih Yang ngawasin Di big man Ada yang di Small mannya juga Per posisi Per posisi Bener-bener Jadi bener-bener Konsentrasi Jadi yang big man Yang tidak bakal Lawan small man Jadi yang bener-bener Posisi big man Di posisi big man Itu yang pelatihnya tuh Memang dulunya Posisi big man Atau gimana Waktu pas Melatih ada per posisi Contoh misal Iko nih Dilatih big man kan Iko dulu big man kan Pelatih itu Udah Mantan atlet big man Atau gimana tuh Atau Memang sudah Menguasai Satu, dua, tiga, empat, lima posisi Aku rasa itu pelatih yang hatam ya Sebelum posisi ya Aku ceroni ya Aku ceroni Aku dulu setengah mati Oleh dia Aku ingat nih Bisa apa dulu Kceroni Jangan galak-galak lagi Sama muda Acak dikerasi sekarang Dulu aku rasanya Nak mati Nak nangis lah Rasanya sama dia Jadi aku tuh dulu Pas pertama-pertama masuk Itu Belum sekolah tuh Sekolah masih Daftarin berkas-berkas Tiga bulan Aku sempet Belum bisa sekolah Ada bingung Nyari sekolah Di mana-mana-mana tuh Jadi disuruhnya latihan Kalau sudah Subuh Latihan aku sampai jam 10 10 pagi oleh Kceroni Itu biar 10 pagi itu Yang harusnya cuma dari Jam 7 pagi ya Jadi ditambah lagi Ditambah oleh Kceroni Gila itu Terus-terus Kayak mana latihannya itu Ya Suiting Benerin suiting Benerin elbow ini Aku kayak Mau cari melepas Kayak full through Kayak itu kan Terus diajarin spin Biar bisa ngejar-ngejar Yang lain katanya Kayak itu kan Karena yang lain sudah pada Kumpul Alamo Kayak itu Karena aku baru masuk Posisinya Jadi disuruh ngejar Disitu Benerin suiting Benerin layup Benerin cara dribble Harus liat ke depan Itu ada Misalnya Kalau misalnya Suiting harus Berapa-berapa Itu Kayak itu Harus berapa Ratus Sekali Atau Beribu-ribu Kali Persentasinya Kayak itu Jadi kalau misalnya Free throw Sepuluh kali Harus Setilahnya 7 kali Harus masuk 7 kali Kalau udah masuk-masuk Sebanyak itu Harus sampai Sampai muntah Pernah berapa kali itu Iko waktu itu Aduh Sampai Berapa kali dibuat Sudah-sudah Karena memang dulu Masih banyak yang perlu Dibenarin sih Awal-awal Karena waktu itu Pada saat itu Dari basic Ya Kalau boleh diomong Iko waktu itu Cuman modal Layup sama dribble Berapa lama itu Iko waktu Belajar fundamental Basic Basketball Pokoknya dari 2008 Aku masuk 2008 2009 Sudah siap Untuk Tanding Pertandingan pertama Kalau salah DBL Kalau 2009 Berarti selama setahun itu Belajar itu 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 lah Yang basic-basicnya dulu Tapi per posisi itu Kalau misalnya ada shooter Atau point guard Ada yang latihnya juga Iya Jadi kami itu latihan Campur dulu Jadi beberapa sesi Sesi-sesi Itu ada Per posisi itu Jadi kita tuh Benar-benar tahu Apa yang harus kita lakukan Di depan itu Kita kan fokusnya Di ring Di area ring itu Jadi Tidak perlu kita repot-repot Dari luar Bawa bola Gijik-jik Dribble Itu ada tugasnya Kayak itu kan Berarti main IQ Basketball Iya Nah Ngomong-ngomong IQ Basketball Yang sekarang ini Kalau boleh diomong Jarang Soalnya Sekarang ini Kalau pemain di Sumsel ini Yang hebat banyak Aku Aku juga Yang hebat banyak Baik itu putra Maupun putri itu Banyak yang hebat Tapi Tidak banyak yang punya IQ Basketball Jadi 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 Aku pemain-pemain kita Sekarang lupa Kalau Basketball Mainnya simple Baik Nah itu bangkanya Kenapa kita dribble-dribble Dari ujung ke ujung Ngapuin Iya Kalau pelatih aku dulu Kalau banyak dribble Otomatis Diganti Bulak-balik 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 Dari Sprint Karena kita main Basketball Banyain passing Kalau dribble Otomatis di steal Enak pula dribblenya Sudah kayak Kobe Bryant Ini dribble yang Kanan masih Etak-etok Jadi kami tuh Kalau bisa Pas Pas break Pas break Sudah Poin Simple Basketball Simple Basketball Kayak itu Ngapain kita dribble Dari ujung ke ujung Ada Selain metode itu Metode lain yang mungkin Gak banyak orang tahu Ya kan Kalau kita Yang tahu juga Khususnya aku Aku dulu Ngelihat kalian tuh Yang tiga kali juara DBL Kalau salah DBL tuh Tiga kali juara Nah itu yang pengen Aku tahu Aku sih Metode latihan Kayak tadi kan Biasa tuh Ya basing Layup Lari sana sini Ada gak latihan khusus Yang kalian tuh Bener-bener Dimateng Kami tuh Banyak TU nya kemarin Try out keluar Jadi yang kurang juga Dari Kita sekarang Sekarang nih Jadi kurang keluar Main keluar Tanding keluar Tanding keluar Karena Kita sekarang ini Kalau main di sekitar Palembang Ya itu-itu lah Ini jingoknya Ada pemain hebat Ya itu-itu lah Ini jingoknya Yang pemain hebat ini Bakalan jadi tuwo juga Kayak itu kan Dan Ida berkembang lagi Jadi kalau misalnya Dimain keluar Ada banyak pemain baru Di luar itu Yang perlu kita lihat Sekarang kan Basket sekarang Basket dulu kan Beda juga Peraturan DBL Juga beda kan Yang dari dulu Sampai sekarang Yang beda kan Jadi Kalau menurut aku Sih jam terbang Kami dulu tuh Itu Banyak yang try out keluar Jadi Kami dulu tuh Kalau untuk cewek ya Kalau untuk cewek Kami dulu Ida lawan cewek Kami dulu lawan cowok Lawan cowok Wajar gue dulu Cak cowok Bener nian Apa dak Baru ini lah Aku nyibok Iko-iko Bezibok Aji gitu Shantikan Cak Isha belum Aisyah Nyanyi ya Jadi pada saat itu Sering try out keluar nih Iya bener Try out keluar Karena Karena kita tuh Banyak loh Kita tuh miss Waduh-waduh Benih ya Apa ya Kita tuh Secara mental Secara mental Yang aku bilang Pada saat kami keluar Try out keluar Kalau kami dalam Masih bisa ketau Kalau sudah Keluar Gigi nih Tak bisu lagi Kayak itu ya Setelnya tuh Bener-bener serius Wong di luar situ tuh Tidak yang anggap Cak Mano Kalau kita Sparring disini kan Masih ada lah Kayak Kita ada yang kenal Dan lain sebagainya Kayak itu kan Pokoknya kalau di Palemang Ini have fun Kayak itu Kalau di luar Kita sparring Di luar Sudah Bener-bener Kita dapet mental Itu kalian berapa kali tuh Atau mungkin Sebulan berapa kali Try out Atau setahun berapa kali Kalau gak salah ya Tiga bulan sekali Dulu tuh Try out Itu kemana be Try out Macem-macem Jakarta Padang Kalau salah Terus Bandung juga Bandung Semarang Kalau salah ya Kalau gak salah ya Ya udah apa-apa sih Koleksi kalau salah Wahai Teman-teman Ini juga Bukannya apa ya Dengan hadirnya Iku Kesini juga Mengundang teman-teman Yang lain Ayo deh Sharing nih Soalnya The Tampan Podcast Ini wadah Iya bener Wadah aku Jadi Pengalaman-pengalaman Basket-basket dulu Kalau misalnya Emang mau diceritain Ini ada masalah Jadi buat sharing Untuk adek-adek juga Iya bener Terjauh Kemana lu pernah? Terjauh Untuk sparingnya Atau try outnya Kalau kita ngomong Sparing ya Sebenernya kami itu Sparing kami itu Tanding ya Oh langsung Tanding Sekalian tanding Sekalian tanding Ikut-ikut tanding Kayak bulungan cup Di Jakarta itu kan Jadi sekalian Sekalian kami Sparing Kami anggap Itu tanding Tanding Anggap sparing Gapong 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 Jadi pengen minum juga Aku kan Minumlah dulu Santai Relax Remak juga Minuman Tommy Rupanya Terus Terus Pelan Jadi kami Ikut Pernah juga ikut KU Disitu kan Yang bener-bener Kami bisa ketawa Sedikit pun Disitu ya Bener-bener serius Jadi kita juga Pemain wong luar Sepatunya warna-warni Tubuh Sepatu itu Itulah dipakai Pemainnya tinggi-tinggi Kan Otomaks Kalau kita gak tahu Kayak mana caranya Menyodak di blok Sudah habis kita disitu Tinggi-tingginian Pertandingan Pertandingan Treyout Pertandingan apa tuh? Pertama kali Setelah kalian latihan Yang Yang banyak-banyak Waktu itu Latihan terus Yang pertama kali Tanding tuh DBL ya Tadi Iya DBL itu DBL Oh Mbak Aty belum Treyout itu Selama latihan tuh Treyout dulu Atau Langsung tanding Karena aku anak baru Kemarin tuh ya Jadi pas masuk Langsung ikut DBL Bulan Februari Aku masuk tuh Kalau gak salah Agustus Jadi Jadi gak sampai Setahun aku tuh Kurang lebih 6 bulan 7 bulan 2009 Kalau gak salah Jamannya Novi Sama Meli Kalau Banyuasin Jadi langsung ketemu Novi yang Super duper Badan nyohuk Itu kan Itu salah satunya juga Diundang Si Iya harus diundang Itu Kemarin udah di jadwal Kan sekarang juga Lagi di Lampung Lagi di Lampung Susah padat jadwal Novi Kapan lagi sini Rizko sudah nih Ayo dong Main-main basket Sumsul Yang lain Tim cewek Itu waktu Semes sama Novi Itu waktu kami TC Kalau salah TC Puan apa TC Power wheel Pernah bebalah aku Sama Novi Pernah bebalah Waktu Gara-gara apa Tidak penting kan Karena namanya itulah Timnya namanya Oh iya Karena kita kan Nggak ada selisih paham Jadi mana cara kita Sudah selisih paham Kita bisa balik lagi Fokus untuk Pertandingan Bebalah Bebalah sampai aduh fisik Atau Kayak mana Aduh fisik Aduh fisik Tapi sudah Sudah itu Sudah itu Sudah kan Di luar lapangan Bayangkan di dalam Tetap itu Karena kami Memang dituntut Profesional disitu Jadi sudah Sudah saling maaf Tapi emang juga Ini pengalaman aku juga Waktu itu Pernah bebalah Sama satu tim Di luar emang bebalah Memang Tapi pas Kita di dalam lapangan Hilang mbak Raso kesel Kita hilang Apalagi pas dia passing Kita masuk Itu lah Apalagi aku partner juga Sama Nopi Iya kan Dua partner kan Nggak bisa Basket itu Menyatukan Nah itu Basket itu Menyatukan Basket itu Menyatukan Terus ada Pengalaman-pengalaman Iku lagi Yang pengen Dijiri toka Atau yang Apa Yang berkesan Berkesan ya Selama Tanding Sebenarnya Kalau berkesan Itu pas kami Tisi di Di Bandung Kalau gak salah Kami tisi di Bandung Itu kalau salah Di Lembang Di Lembang Di Lembang Di Lembang itu Jawa Barat Jawa Barat Jadi itu Sangat-sangat dingin Yang Napas Bado Wap-wap Asep-asep Rasa di California Jadi yang benar-benar Kami itu Di fokus ke latihan Fisik Itu TC PON Iya TC PON Kalau gak salah TC PON Dari Jakarta Kami ke Bandung Kalau gak salah Jadi di Jakarta Untuk tekniknya Separing-separing Kalau di Bandung Kami kalau gak salah Khusus fisik Jadi ada perbukitan Di Lembang Tahun berapa 2011 2012 2012 Berapa Setahun sebelum PON Berarti Iya Kurang lebih Karena kami TC Setahun Berapa lama Sudah disitu Sekitar Ada sebulan Gak sih Sebulan Kalau salah Mbak Hati Jaman dulu Aku ini sempat juga Melok TC Sebelum PON Kek Power Wheel Tidak ada sih Yang TC keluar lagi Mungkin gitu Itu lah Yang kubilang Mungkin itu Jadi salah satu Alasan Mungkin Kita belum bisa Terlalu berbicara Banyak Iya kan Di even-even Seperti Pekan olahraga nasional Dan lain sebagainya Karena adik-adik kita Yang diingatnya Senior Yang memang Seniornya hebat Bakalan tua juga Senior itu Dia harus keluar Mau gak mau Kita Ya putus seralah Itu Kalau maju Kalau menurut aku Kita gak bisa Nunggu dari pemerintah Kalau menurut aku Keinginan kita Kalian TC itu Dibiayain Pemerintah Atau? Kami memang TC Dibayain pemerintah Tapi Disitu kami Adolah Kayak kisah-kisah Jadi kami berjuang Gak apa-apa Diteritalkan Di sharing-sharing Cukup Cukup duit Kami yang dikasih oleh Istilahnya itu Pengurus Manager kami itu Kami kumpul-kumpulin Alhamdulillah Bisa juga Kami disitu Itu Kalian Kalau bahasa Palembang CK-CK CK-CK Pernah juga CK-CK Pernah juga Waktu aku SMA juga Pernah CK-CK Untuk misalnya Pertandingan kemuara ini Maki duit-dew Kalau udah ngerti CK-CK itu patungan 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 Jadi patungan itu Karena kami Sering patungan Sering patungan Gak bisu Gak ngandel ke Sparing di Palemang ini Gak bakal dapet Gak bakal dapet Filmnya gak bakal dapet Ya karena di luar tuh Kalau kita boleh bilang Itu tadi Jam terbang mereka Itu Kalau boleh diomong Skill Samu sih Ya paling tidak 11-12 lah Kalau misalnya Emang kalah dikit kan Tapi kalau untuk masalah Jam terbang Jauh Aku pernah waktu di Jakarta itu Sebulan itu Mereka ada 3 kali pertandingan Itu sih Yang aku bilang Kita Tanding itu kan Mulai jadi ke sparing Tandingnya jadi sparing Oh itu mungkin jadi Kunci suksesnya mungkin Iya Kalau menurut aku Salah satunya itu Salah satunya Karena di Tanding itu Bisa membentuk Jam terbang gitu Benar Kita bisa tahu Cara main Dan lain sebagainya Iya itu kataku Dapet nih Dapet nih Kunci Apa Kunci poinnya nih Kalau misalnya Kita mau berbicara banyak Dan Berprestasi lebih lagi Banyak kita Yang keluar Iya itu Kalau dari aku kan Pelatih-pelatih sebelumnya Yang datang disini Kan sudah banyak Ngomong masalah Attitude Kan teknik Skill Sebagi macam Di samping ya Attitude harus bagus tadi Ya kan Kalau boleh dibilang Attitude-attitude Pemain basket Yang terakhir Untuk putri 2012 Bagus-bagus Kalau misalnya Dia ada Attitude gak baik Ya mungkin lolos pon Ya kan Mungkin gitu kan Nah ngomong Berbicara tentang pon Kau Boleh diceritakan Sejarah mungkin ya Sejarah waktu Eh cerita ya mungkin Cerita waktu pon itu Gimana sih waktu itu Waktu itu Aku tuh kayak Kepotong juga ya Waktu itu Tese ponnya Jadi aku kurangin Aku pernah ke Main di Club pro ya Di Jakarta Jadi aku disitu tuh Oh klub pro apa tuh Apa nama klubnya Dulunya Tomang Sakti ya Tomang Sakti Sekarang kalau gak salah Jadi Merpati kalau gak salah Sempat berapa tahun Iko disitu Waktu itu Kalau gak salah itu cuma semusim Karena aku harus selesaiin kuliah di Palembang Mama aku nak bawa ladeng Ngejunyo Amen gak balik Tinggal lah kalau di Jakarta Coret dari kakak Jadi aku Sampai kayak itu Ngomongnya Jadi waktu itu pernah Manager disitu pengennya Di kontrak berapa musim sih Tapi Uang tuaku tuh Sangat ketat-ketatnya Untuk masalah Pendidikan ya Kayak itu Walaupun di Apa namanya Kalau dibilang tuh Ditentang oleh orang tua Tapi tetep Nggak main basket tuh lah Iko ya Itulah juga Ada kisahnya juga Itu tuh Jadi Selama Kehidupan aku di SkyU nih Jadi kalau misalnya ada apa-apa Aku gak ngomong sama orang tua aku Karena itu konsekuensi Konsekuensi aku milih Ke basket Tanggung jawab Jadi aku Aku milih basket Untuk Jembatan hidup aku yang selanjutnya Jadi aku Ada pun susah Seneng Saronya aku biarlah Aku bayang tanggung dewe Iya Jadi Kayak mana aku Di Di rantauan Kayak mana aku Susahnya Apa Istilahnya keles Semu kawan-kawan aku Setim Itu Dan terbawa Sampai sekarang kan Nah Yang belum banyak tau juga Sekarang Kegiatan ikut Apa sih Sekarang Begawi Nah itu Begawi apa maksudnya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kepacaan Nah itu Dari pengalaman basket itu Pasti ya Begawi apa sekarang Sekarang Begawi di Lapas sih Di Kementerian Hukum dan HAM Di bagian Bagian Penjaga tahanan Polsuspas Kalau dulu Ngomongnya sipir Sipir Sekarang masuk kekirannya Polsuspas Ya Polsuspas Nah sekarang lebih Di halusin lagi Kalau dulu penjaro Sekarang Lapas Lapas Ya lebih Basah yang lebih halus lagi Ada undang-undang yang ngatur Pengalaman basket ada yang dibawa ke Sampai Gawi Kerjasama itu Kerjasama Jadi kami disitu Kayak ada regu Regu 1 Regu 2 Regu 3 Jadi kerjasama itu Kita kan Segala macam Watak manusia Ini beda-beda Jadi disitu Aku tuh dari Aku di asrama itu Terbawa-bawa juga Belajar Iya Jadi Kalau nyinggok Uang C ini Oh udah aneh lagi Emang ada tipe-tipe manusia Yang kayak itu Kayak itu Kalau sudah banyak Nemui Tipe-tipe manusia Di basket Kan dia Karena gak beda jauh Gini Gak beda jauh Karena kerjasama itu Siko susah Susah Seneng sama-sama Kayak itu Tipenya itu Kayak mana sih Contohnya Contohnya Uang-uangnya Kayak itu Kalau uang basket Kayak ini Di lingkungan kerja Kayak ini Kayak mana sih Tipenya itu Yang jiku bilang tadi Yang Contoh Kayak contoh Tidak kan Kita kan Entah Bukan istilahnya itu Kayak mana ya Kayak Ya ada selisih paham Kayak itu kan Biasa Ada yang gak seneng Mungkin ya Tidak juga Kayak itu Tidak juga Kalau selisih paham Kayak beda pendapat Pengennya ini Pengennya itu Kayak mana Cara nyatuinnya Baik kayak itu sih Oh tipenya mungkin Pengen berbeda Apa kan Bukan berbeda Bukan Itu apa ya Kalau gak boleh bilang tuh Pengen Beradu pendapat Ya mungkin ya Iya kayak itu Pokoknya untuk terbaik Di begawian itu Apapun Apapun Istilahnya itu Solusinya Kayak itu Walaupun kita harus Itu dulu Itu dulu Itu dulu Pokoknya Itu dulu itu apa Argumen Argumen Debar-debar argumen Yang pasti tujuannya Tetap Satu ya Sama kayak waktu Sempet konflik Sama Novi itu ya Tapi kan profesional Sudah itu didamaikan oleh Memang kami disitu Benar-benar profesional Kayak itu Yang gak ku jingat dari Itu Anak-anak sekarang Itu juga Karena Kalau sekarang kan TC-nya berapa bulan Aku gak tau Karena kenal Biaya Karena kamu dulu Diperjuang ke Untuk memang Dikumpul ke Samu-samu Untuk sehari-harinya Itu nah Jadi istilahnya itu Kemistrinya dapet Kami disitu Jadi kalau sekarang Kalau gak salah Balik ke rumah masing-masing Kalau kami itu Di asrah makan Jadi makan Tidak Segala macam Aktifitas itu Tahu gak lo jadi Disitu itu Kita bangun Kemistri juga Antara kawan-kawan juga Kayak itu kan Kalau sekarang kan Sudah latihan balik Kayak itu Pacaran lagi Lupo Lupo yang Galau Yang disuruh latihan Dua-tiga tadi kan Galau dengan Netinyo Besok latihan Gak fokus Bukan gak boleh pacaran Tapi kalian waktu itu Bener-bener Sudah latihan Balik ke asrama Yang diatur Galau itu ya Yang bener-bener Bener-bener Diatur Bener-bener Diatur Dak-kati lagi Hasrat untuk Berkegiatan lain Pengen tedo Baik kalau sudah latihan Fokus Apa yang dibuat besok Karena itu kataku Kalau di akademi itu Ada eliminasi Jadi ada target Yang kami harus capai Kalau capai sudah Sama pecah itu Apa namanya itu Penghuni terakhir Dieliminasi Sama juga tadi Sempet denger cerita Juga Sempet latihan Sampai jam 2 Sobo Itu kayak mana Itu ceritanya Itu waktu kami Sepon Kalau salah ya Itu kami Pas puluh Bulan puasa Kalau gak salah itu ya Jadi Jam 2 itu Kami dibangunin Latihan Selesainya jam Sahur 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 tedo Bulan puasa Bulan puasa Jadi Yudah bisa Mak mano lagi Bulan puasa Latihan harus tetap Dekati alasan puasa Disitu Masih tetap Di Strap kami Jadi pas latihan Bentar lagi Sahur tuh Iya Sahur Sudah latihan Nafsu lagi Makan Aku boleh puas Iya Paginya Paginya Istirahat Kalau salah Kondisioning Kalau salah Tetap kondisioning Harus Jadi Dak kati waktu Untuk leha-leha Memang Memang Benar-benar profesional Dituntut prestasi Selama berapa Lama Kalau salah Tc Dari Selesai Purwil Kepun Itu setahun Tc Tidak Yang itu Setahun Sama yang latihan Dari jam 2 Sobo Berapa lama Selama puasa Selama puasa Lumayan juga Lumayan juga Iya Nyaring duit Saro Jaman dulu Dek Iya Mula main basket Bener-bener lah Dek Saro Nah Dek Bener-bener lah Dek Kamu Susah Dari jam 2 Sobo Iya Gila Pas sore Latihan lagi Dari jam berapa Sampai jam berapa Kami dulu Tim fisik Pernah dilatih kopasus Waktu itu Jadi Tau lagi Aku bayangkannya Masa-masa Ada ikut andil Berarti Kek kopasus Iya dulu tuh Kayak ada program Latihan bersama Kopasus Kalo Tisip Itu untuk basket Atau untuk cabur lain Seluruh Seluruh Kopasus Kalo salah Berapa Berapa kali Atau Setiap hari Atau kayak mana Tuh Latihan Kopasus Tidak Itu kayaknya Untuk latihan mental Kayaknya Lebih ke target Kayak itu Balik lagi ke tanggung jawab Pengen tanggung jawabnya Jadi dikasih ini Itu adoh Adoh yang ditarget Untuk kedepannya Berapa uang saku Kemarin Oh iya Uang saku apa ini Jok Ida Kalian waktu Apa Pond sih Gak apa Latihan cerita Kalau gak salah Pond kemarin Apa 1.500.000 Atau 2.000.000 Itu untuk Sebulan Iya WMR ya Jatuh-jatuhnya Itu tahun berapa tuh 2011 2012 2012 2012 Ya 11 Menjalan ke 2012 Karena kami tesnya Setahun Selama setahun Itu digaji Itu Digaji Seluruh fasilitas Kami di Wismaatri Jakabaring Jakabaring Itu Jakabaring Udah dibangun Kan Setelah ASEAN ASEAN GIN 2011 Itu Ya ASEAN Bener Jadi kami langsung Nempat Disitu Sebulan Itu Selama setahun Itu Berarti Nurun Kalau Bilang Pada saat Waktu Dua 2012 Aku Sempet Ikut TSE Juga Tiga Bulan Kita Cuman Sebulan Sebulan sebelum Berangkat Ya Mungkin Bukan Jalannya Belum Jalannya Ada jalan Yang lain Bener Ada rejeki Lain Ada rejeki Yang lain Berarti Disitu Aku juga Ngerasa Juga Aduh Kalau Nyesel Emang Nyesel Sekarang Kegiatan Apa Selain Kerja Sekarang Lagi Geluti Cowo-cowo Bisnis Bisnis Apa Ngetriff Oh Ngetriff Stop Udah Jalan Berapa Lama Sekitar Dua Bulan Dua Bulan Itu Fokusnya Di Apa Di Pakaian Pakaian Atau Sweeter Kah Macem-macem Hoodie Kemeja Celano Outdoor Celano Kantoran Sosial Media Sosial Media Kita Pakai Sopi Sopi Eh Sip Gak 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 Masih Gak Main Basket Sekarang Nah Itu Semenjak Semenjak Pandemi Aku Kemarin Sempat Main Basket Sama Club Legend Legend Sumsel Bisa Dengar Aku Aku Pengen Siko Kalo Misalnya Iku Main Kagek Di Legend Sumsel Ayolah Yang Mau Di Undang Di Tampan Podcast Ternyata Masalah Aku Dalam Artian Sharing Sharing Pengalaman Pengalaman Kakak Yang Dulu Kayak Mano Soalnya Aku Berharap Dengan Datang Iku Mengundang Juga Yang Lain Yang Cewek Dikasih Minuman Kemarin Sudado Nih Ada Belatih Pelatih Juga Kedepannya Aku Mungkin Iku Yang Pertamu Pemain Kedepannya Aku Pengen Undang Pemain Pemain Sumsel Yang Cowok Yang Waktu Itu Ibarat Ngomong Itu Udah Jadi Maskot Maskot Kemarin Nino Kan Mungkin Kage Kalau Leonardo Effendi Lagi Balik Kepala Emang Boleh Nanti Kalo Main Legend Sumsel Yang Bersedia Yang Lebih Mau Berbagi Pengalaman Lebih Tapi Ngomong Pandemi Tadi Susah Sih Main Basket Sekarang Di Masa Pandemi Itu Aku Juga Di Kantor Itu Dituntut Untuk Bener Bener Fokus Jalanin Prokes Jadi Itu Juga Menghambat Aku Untuk Terjun Untuk Sambung Banyak Itu Karena Aku Disitu Ada Tanggung Jawab Aku Masuk Disitu Ada Warga Binaan Kami Nyebut Sekarang Bukan Warga Binaan Yang Harus Kami Lindungi Juga Jadi Sebiso Mungkin Aku Menjaga Itu Aku Ada Tanggung Jawab Moral Jadi Aku Kalo Nggak Terjun Nggak Latihan Lagi Aku Mikir Lagi Nih Kasian Bukan Aku Main Basket Bakal Kena Bukan Maksudnya Itu Antisipasi Antisipasi Lebih Antisipasi Kita Banyak Kontak Pisik Sama Wong Wong Umum Jadi Aku Ada Tanggung Jawab Moral Karena Aku Setiap Hari Ketemu Samu Wan Ratusan 500 Lebih 500 Lebih Ini Dimana Sih Lopas Di Merdeka Yang Di Tekungan Dekat Kantor Pos Itu Bukan Yes Bener Itu Di Depan Kantor Pos Luas Belakang Tepat Kami Lumayan Lebih Sempit Daripada Lapas Lain Tapi Isinya 500 Warga Binaan Tadi Tidak Kerjanya Tiap Hari Ada Sif Sif Tadi Cerita Iko Tidak Boleh pegang HP Selama Kerja Itu Kami Kami Disitu No HP No Narkoba No Penghutan Liar Jadi Kami Alhamdulillah Bersih Dari HP Narkoba Sama Apa Itu Namanya Penghutan Liar Penghutan Liar Jadi Aku Pun Kami Pegawai Pun Di Dalam Itu HP Harus Diletakkan Di Dalam Locker Jadi Kami Masuk Blok Masuk Blok Warga Binaan Itu Sama Sekali Tidak Pegang HP Tapi Kalau Sudah Terima Tugas Baru Pegang HP Tapi Aku Pernah Lihat Di TikTok Ada Polsus Pas Yang Main Tiktok Pas Jago Mungkin Itu Di Luaran Blok Mungkin Di Luar Ada Blok Napi Disininya Mungkin Boleh Beda Viral Terkenal Siapa Namanya Waktu Siapa Kami Viral Serius Jadi Dia Disitu Berbagi Pengalaman Kehidupan Warga Binaan Di Lapas Kayak Ini Segala Macem Kami Namanya Ada Kartu Pas Itu Pasti Istilahnya Planning Pasti Izin Lalu Kalapas Ada Kartu Pas Misalnya Bawa HP Kedalam Ada Kartu Handphone Dan Diketahui oleh Kalapas Mungkin Ada Tujuan Itu Mungkin Basing Tapi Kesini Udah Izin Sama Kalapas Belum Izin Senior Kalapas Tapi Ini Cuman Berbagai Pengalaman Iko Sebagai Mantan Atlet Basket Pond Yang Pernah Berlagadipon Terakhir Tahun 2012 Terakhir Untuk Harapan Basket Sumatera Selatan Kedepannya Apasih Dari Risiko Sendiri Kalau Aku Pengennya Adek Luar Kata-kata Mutiara Pengennya Adek Lebih Greget Lagi Kalau Aku Bilang Lebih Greget Basket Bukan Cuma Untuk Have Fun Kalau Memang Pengen Pengen Main Keluar Dilihat Oleh Uang Luar Di Luar Sumsel Harus Lebih Greget Latihan Harus Keras Jangan Cengeng Itu Jangan Cengeng Sama Sekali Jangan Cengeng Jangan Banyak Ngeluh Jangan Disegak Sekali Besok Ilang Iya Itu Iya Dak Mana Zaman Kami Kak Arep Itu Bancrit Ngan Mulut Kalau Kita Boleh Bilang Mulut Sampai Pokoknya Segala Macem Kata-kata Mutiara Keluarga Kalau Zaman Sekarang Aduh Ya Itu Pernah Sempet Bahas Juga Sama Sumber Kemarin Kalau Bedanya Pemain Basket Dulu Sama Sekarang Itu Kalau Dulu Kan Emang Bener-bener Satu Tujuan Social Media Belum Terlalu Kalau Sekarang Kan Kau Nggak Ngomongi Aku Nggak Marah Aku Ya Berajul Aku Nggak Tiktok Aku Nggak Nggak Sial Media Kayak Mana Sih Mendapat Risiko Masalah Itu Ya Sudah Karir Kok Bakal Disitulah Kalau Kau Nggak Maju Ya Harus Ado Yang Lebih Dikor Setelah Itu Yang Cacah Itu Pasti Tidak Bakal Terfokus Di Hal Hal Kayak Itu Harus Ado Yang Dikorban Jadi Kalau Kami Zaman Dulu Itu HP Pun Tidak Sempet Lagi Kalau Ado Fokus Tujuannya Untuk Prestasi Ya Sudah Yang Cacah Itu Bakal Ditinggal Dengan Sendirinya Walaupun Kami Ado Jam Pegang HP Pun Tidak Bakal Sempet Karena Dalam Pikiran Kami Itu Prestasi 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 Kalau Zaman Dulu Terus Satu Tujuan Dan Tanggung Jawab Sama Pribadi Tanggung Sudah Dikuarin Duit Rakyat Kita Digaji Perbulan Lumayan Dikasih Makan Dikasih Fasilitas Bagus Ada Tanggung Jawab Disitu Aduh Aku Besok Tanding Ke Semarang Ke Jakarta Memang Bener Pengen Emas Ya Sudahlah Alhamdulillah Jalan Jalan Ya Sudahlah Kalau Apa Yang penting Jalan Jalan Itu Yang Boleh Itu Ngomongan Gak Itulah Yang Sekarang Banyak Menghantui Pikiran Pikiran Anak Anak Basket Kita Sekarang Itu Yang Harus Dibuang Jangan Sampai Terlintas Dalam Pikiran Jalan Jalan Berman Basket Jangan Karena Itu Imbas Untuk Adik Adik Kita Yang Akan Datang Kalau Kita Dak Beprestasi Kita Sudah Fasilitasi Tc Tanding Terus Dijingok Basket Sudah Dak Kati Prestasi Sudah Yang Ini Kita Yang Lagi Berjalan Program Olahraga Nasional Kan Ada Dua Tim Sulawesi Mengejutkan Sulawesi Utara Untuk Tim Putra Sulawesi Selatan Untuk Tim Putri Sumsel Kapan Ayo Doh Udah Kalau Tim Cowok Udah Dari 2004 Sekitar 17 Tahun Yang Lalu Terus Tim Cewek 2012 Terakhir Terakhir Sembilan Tahun Yang Lalu Sedih Naku Bahas Itu Gimana Komentar Risko Dengan Belum Adanya Wakil Sumatera Selatan Di Pekan Orangga Nasional Ini Pertanyaan Aku Terakhir Lebih Manjang Karena Bahas Basket Seru Serunya Memang Jadi Kalau Menur Aku Belum Bicara Kesitu Ya Itu Kayak Katik Daya Upaya Untuk Greget Istilahnya Kalaupun Nggak Didanain Dari Pengurus Kita Tuh Biso Loh Patungan Cak Tadi Karena Kalau Kau Pengen Manya Kau Harus Ngelar Kedua Juga Mau Nggak Mau Apapun Itu Kalau Semisalnya Nak Keluar Juga Tanpa Biaya Bullshit Juga Tapi Balik Lagi Masing Masing Juga Dan Pelatih Mungkin Pada Saat Itu Pelatih Kalian Memang Bener Bener Walaupun Kita Ada Biaya Berangkat Pelatih Kami Omiyak Dan Jajaran Jajarannya Luar biasa Bagi Aku Bagi Hidup Aku Juga Aku Tidak Tidak Apakah Pelatih Demikian Aku Harus Tenggawab Ada Duit Kita Berangkat Jadi Kami Itu Pernah Suatu Waktu Itu Tanding Duit Tanding Tanding Tidak Kami Apa Puin Kami Kumpul Untuk Tanding Lagi Berangkat Juara Dapat Hadiyah Duit Tanding Itu Untuk Berangkat Lagi Jadi Semakin Semakin Minta Itu Pengurus Dari Semakin Lihat Oh Ini Memang Banyak Prestasi Harus Kita Kirim Kalau Menurut Aku Dan Memang Pemain 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 Juga Aku Bukan Bilang Pemain Pemain Sekarang Tidak Bagus Lebih Memang Yang Kalau Boleh Dibilang Cobalah Kalian Keluar Kalian Bakal Lihat Dunia Jadi Sudah Ada Pengalaman Kalau Sekarang Memang Itulah Kendalanya Di Liga Liga Di Palembang Minim Harus Survive Jadi Kurang Kompetisi Kalau Menurut aku Di Palembang Ini Sudah Jarang Trio Terus Disosul Dengan Pandemi Sudah Tapi Kita Mudah Mudah Kedepannya Kita Berdoa Semoga Kedepan Sumatera Selatan Baik Tim Putra Maupun Tim Putri Ada Wakilnya Di Pekan Orga Nasional Dan Bisa Menghasilkan Pemain-pemain Yang Pintar Skill Yang Bagus Dan Bisa Bermain Di Liga Profesional Yang 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 Lupa Simple Basketball Simple Basketball Dan IQ Basketball Oke Thank you Ko Udah datang Di Detapan Podcast Sekali lagi Kalau misalnya Dari Tim Legend Sumsel Diperjelas lagi Kalau misalnya Mau sharing Pengalaman Yang Lebih Lebih Banyak Lagi Seperti Iko Boleh deh Langsung Detapan Podcast Oke Guys Itu saja Bincang-bincang Dengan Rizko Nuzula Dan Nantikan Episode-episode Detapan Podcast Selanjutnya Detapan Podcast All body Have a story Thank you Thank you